tulisan segalanya kalau emblemnya sini nih enggak bikin ini kalau teman-teman di luar sana enggak tahu emblemnya kayak gini nih biasanya sering hilang nih diambil ya udah subscribe belum yang belum subscribe langsung segera di subscribe ta doain udah mudah anda berjigit kayak orang-orang ditambang Amin dan subscribe itu gratis langsung di subscribe selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channelnya sebut tertambang ya jadi di channel ini eh atau di video kali ini bakalan sedikit ngereview ya kalau kemarin kan mungkin kurang detail ya di reviewnya tahu ngelihat gambarnya ya terus mungkin goyang-goyang ya teman-teman Alhamdulillah udah ada gimbal nah di depan ini ya jadi kita ya review dikit lah ya satu kali unit skanya produk baru yaitu seri XP ya 360 skanya 360 bagian depan kita lihat dulu nih ya kan tuh tampilannya skanya tuh ya ya kita lihat nih tampilan depannya jadi nggak tahu tuh pakai tulisan swedia itu kelihatannya bagian depan kita lihat di sini ada emblemnya skanya ya jadi tulisan ya tulisan skanya kalau emblemnya di sini nih nggak mungkin ini kalau teman-teman di luar sana nggak tahu emblemnya kayak gini nih biasanya sering hilang nih wanya diambil ya nah ini serinya seri 360 XT produk ya jadi dia serinya XT di sini di depan kita lihat dulu ya dari atasnya dia punya dua kali wiper terus di bagian depan dia dia udah dipasang LED ya jadi ada tambahan lampu di headbarnya ya jadi di atas baratas dia dipasang lampu lagi terus disitu ada mirror ya yang selanjutnya dia udah pasang dua kali wiper di bagian depan di sini ada handle juga ya kalau untuk posisi eh berdiri di situ terus bagian depan di sini ada grillnya ya kalau grill yang ini dia ketutup jadi nggak tembus ya tapi kalau yang ini tembus ya teman-teman ya bagian sini tembus nah ini langsung masuk ke intercooler atau tercooler dari sini ada udah ada jaringnya tambahan jadi ada jaring-jaring penyekatnya juga jangan sampai binatang-binatang atau hewan kecil langsung nutupin ke intercoolernya nah di sini ada handle buat bijakan ya sebenarnya ini ya jadi untuk posisi naik jadi pada saat memang mau proses repair apa dan lain-lain itu bisa terus di sini untuk pasang platnya kalau pasang plat nah sini untuk bagian bawah nih ada bottom guardnya juga ya plat bro nih denger ya plat ya sih itu terus untuk headlamp nya dia udah pakai ah dia udah pakai lid bro ya udah pakai lidi terus nih udah pakai lidi bro ya tuh tuh lihat ya kalau misalnya ada di lidi itu tuh bagian situ tuh terus kalau lednya yang ini kelihatan tuh bro tuh 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 ya kelihatannya yang kuning-kuning itu ya itu lednya ya terus dia udah ada grillnya juga jadi cover untuk side lemnya di sini ya udah ada terus fog lampnya ini masih pakai eh apa namanya kenapa halogen ya sistemnya udah pakai halogen ini sama ya sebelah kirinya juga Nah kita lihat bagian sebelah kiri nih ya ya nih pampangan tampilannya nih sebelah kiri ini yang versi double cabin ya Nah ini kalau yang versi single cabinnya kayak gini ini teman-teman nih ntar ya ntar kita tampilin lagi ya harus satu untuk bagian sebelah kiri dia dipasang dua kali mirror di sebagian sampingnya langsung ya Nah kalau yang disininya ada juga mirror jadi tiga kali mirror ya kalau yang di sebelah kiri ya teman-teman ada tiga kali mirror nah terus dia kita handlenya masih pakai tuas tarik ya saya pakai kunci ya kayak gini ntarlah kita lihat bagian dalam Nah kalau yang baru-baru masih ada tulisan utikol ya nomor referensi dari distributor nah ini ada tiga kali eh untuk step ya maksudnya untuk handle step juga kalau misalkan untuk proses naik dan sini ada juga lampu ya teman-teman jadi di tire covernya disini udah ada cyclam juga nih dari pasang terus kalau untuk nutnya tire ini dia untuk tire dia pakai L317 ya dari Brinkstone dia pakai 13 R22,5 ya radial kalau untuk posisi pan ya kalau untuk posisi di dalam kita lihat ya ini ada suspensinya teman-teman ya terus ada hose-hose nah ini untuk covernya tampilan covernya kayak gini ini ya bagian dalamnya terus kalau untuk lanjut di bagian belakang untuk step bagian belakang dia ada tiga ya tuh 23 terus untuk pintunya sama dia ya handle tarik masih pakai kunci nah untuk bagian belakang dia belum ada atau memang enggak ada talang air ya teman-teman cuman jas kaca dan sininya juga dia polosan ya tampilannya gitu terus lanjut lagi di bagian belakang sini di ada fuel tank teman-teman sini ya di ada eh gambaran juga ya jangan digunakan bila terus ada tuh ada intruksi-intruksinya lah ya nih tulisan scan-nya nih jadi ini ada eh apa namanya segel teman-teman jadi biasanya aku kan biasanya untuk proses pengiriman kan kadang ya solar ya teman-teman di kadang ada oknum-oknum aja sih nah kalau unit yang tak jelasin ini dia versi krenetrack ya jadi double kabin versi krenetrack jadi dia ada tangan lah ngomongnya ya krennya jadi dari produknya Amco Feba ya nih host-host yang gede-gede ini teman-teman nah ini untuk stand-nya kayak gini jadi dia pada saat memang proses ngangkat barang jadi harus di stand dulu standarisasinya oke coba kita lihat bagian depan dulu ya ya depan belakangan nih untuk bagian sebelah kanannya kayak gini dia cuman ada satu mirrornya ya jadi mirrornya cuman ada satu untuk bagian kebelahkanan untuk bootstep dan bagian eh tirenya atau bannya dia dipasang cover itu ya jadi di nutnya dipasang cover untuk petanda kalau dia udah diproses retoc ya udah sesuai nah kalau untuk disini dia ada LED nya juga teman-teman nih untuk di stepnya terus kalau sebelah kanannya ini sama sih ya kalau untuk bagian sebelah kanan sini dia nggak ada talang airnya jadi dia langsung kaca dan di depannya juga dia masih polosa Oke lanjut bagian belakang ini ada box muffler ya jadi box muffler yang lihatnya sini teman-teman di sini ya Nah tuh jadi eh untuk gas buang ya posisinya di deket kabin ya di bawah langsung jadi untuk muffler yang langsung keluar di bawah kabin ya langsung di deket kabin lah bagian belakang ya kabin belakang ini mufflernya gini ya teman-teman nih sampai ada serinya ini kalau untuk muffler tuh ya tuh Scania tuh Scania ya kan nah ini juga nih bracket ada juga potlumpernya tuh teman-teman tuh ntar ya belum fokus no ya kan nah itu untuk bagian muffler kita lihat lagi ayo nah untuk eh lubang hisap ya fokus untuk lubang hisap dia bagian sebelah kanan unit bagian lubang hisapnya jadi di situ ventilasinya masuk posisi di sini langsung ke bagian dalam ya sini box filternya kelihatannya sini sini filternya tuh ya ini kalau untuk attachmentnya kayak gini ya kalau ngomongnya ditambang ini namanya attachment jadi dia attachment itu ya opsional tambahan ya mau teman-teman mau buat grand truck apa-apa ya kayak gini kan dia biasanya vendor lain lagi tuh teman-teman harus ada standar sesinya juga ya nah contoh kayak gini ya teman-teman dibilang attachment kan dia ada bugnya nih keren truck jadi eh truck yang memang punya keren gitu aja nah ini kayak gini ya nih manufaktur by trubo ya kan monggo kalau trubo ya kan PT trubo engineering kalau yang nonton video ini mau saya endorse silahkan ya kan hahaha tapi saya belum 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 enggak ada ya masalah endorse ini belum ada masalah ke trubo ini attachmentnya teman-teman kalau teman-teman pengen lihat jadi dia keren ya jadi ini ini tuh teleskopik teman-teman ini bisa manjang nah untuk eh angkutannya di atas sana ya untuk ngangkutnya atau pengaitnya lah ya nah ini dia pakainya bak ya teman-teman biasanya pakai bak-bak ini biasanya buat ngangkut ngangkut semualah contoh kayak eh sparepart maupun komponen-komponen bisa kita lihat bagian bawah ya oh iya sorry kalau yang ini ya teman-teman nih kalau untuk mudguardnya juga ada tulisan Scania tuh mudguard band depannya ya lanjut bagian belakang nah dari engine nya disitu diputarin kesini dia ada posisinya di gearbox ya disini ya airbox dilanjutin lagi pakai drive-sharp ya drive-sharp sepanjang itu teman-teman yang ini panjang itu terus sambungin connecting drive-sharp ya jadi drive-sharp nya di connect lagi disini drive-sharp nya di connect langsung ke belakang jadi ke differential belakang ya segera bagi ini teman-teman tuh ya kan kayakin aja tuh padat lihat itu ya Nah kalau untuk bagian sasis kayak gini teman-teman tuh dan sasis ya kalau teman-teman pengen lihat tuh nah bagian bawahnya ya tuh dan ini kelihatannya oh ini untuk claim bracket claim aja itu untuk kayak itu tuh teman-teman bracket claim host ya kan nah ini cover cover tire bagian belakang nah untuk tire bagian belakang ya posisinya sebelah kanan ada empat sebelah kiri empat ya jadi lapan ya teman-teman kalau untuk tirenya dari ringstone dia pakai L317 13 R25 eh 22,5 sama ya semua depan belakang ya nah ini vinyl drive-nya di dalam situ di bagian depan ada suspensi sini ada spring terus lihat-lihat sebagian belakangnya nah di sini ada flap tapi di sini untuk flapnya ini atau mudguardnya nggak ada tulisan skaninya ya nggak tahu lah nggak ada lanjut lagi di bagian belakang dia udah ada stand itu hidrolik stand juga ya jadi pada saat memang dia mau ngangkat barang yang itu stand yang di atas yang di depan ya sorry hidrolik ada stand yang di depan bakalan turun juga ini turun juga jadi dia biar nggak timpang ya teman-teman nah di sini juga udah kepasang LED ya LED lamp nah kalau tampilan boxnya kayak gini lah eh kayak gini lah ya kan ada boxnya boxnya jadi dia nggak terlalu tinggi juga sih ntar kita coba buatin video di dalamnya ya lanjut di bagian belakang sini kalau untuk stop lamp dia udah pakai LED ya teman-teman udah pakai LED semua stop lamp rear lamp atau lampu mundur juga nah kalau untuk cycle lampnya kurang paham kelihatannya warna merah itu juga ya nggak ada itu posisinya kalau nggak ikut sini bisa jadi tapi belum ada guardnya ya jadi dia langsung lampu duduk di cover bagian sini dia bisa sis nah nempelnya kayak gini jadi nah nempel buatin bracket bracket buatin cover kayak gini tapi untuk lampunya langsung nggak ada deh cuman ada plat kayak gini aja nah di atas tampilan bagian belakangnya kayak gini ya teman-teman nih bagian belakangnya ya pin belakangnya trak lah ya ya keren trak nah disini juga bagian belakang dia ada cantilan hooknya juga jadi set dengan pin ya jadi dia di lock di bawahnya ini dilepasin kayak gini ada dilepasin jadi tarik ini oke pinnya ini ada tulisan tuh skanya ya ya jadi dia ada loadnya 50 ton sini udah maksimal load untuk narik ya terus lanjut sebelah kiri kita lihat sebelah kiri sama aja cover lampunya tele bagian bawah layak dan bawahnya nah ini bagian bawahnya ini dia ada piping-piping hidrolik ya ya itu tadi yang buat ke stand-nya itu ya hidrolik stand-nya itu tadi nah itu untuk hidrolik stand-nya jadi ada piping-piping disini bocor ya teman-teman kelihatannya tuh oli ya jadi bener-bener ya teman-teman kalau misalkan emang untuk unit-unit emang alat berat tuh harus ya critical ya jadi untuk pengencangan kayak gini kan pasti kendor ini teman-teman jangan sampai ada oli-oli kayak gini ya pemborosan juga sih maksudnya bocor-bocor kan sering terus-menerus terus yang disini seharusnya dipasang spiral ini kan gesek ini nih ya tau biasanya ini sama kayak sebelah kanan dia udah ada LED juga ya cover ya overall sama lah terus tabung anginnya atau pneumatiknya di situ ya tuh biasanya di-break di sebelah kiri sama kayak sebelah kanan juga ya sama terus kita lihat di bagian dalam truknya ya atau memang tidak lempak ya Nah ada satu kali ban kalau untuk cover kayak gini temen-temen ya itu ya oke tuh bagian itunya ini kalau saya lihat ya kalau kayak gini ya ini melengkung ini bisa patah ini kalau nggak kuat bautnya kayak gini lah teman-teman ini teman-teman kayak gini lah tampilannya ya jadi ada introduksi-introduksi segala macam panel-panelnya ya jadi ini ada juga gambarnya attachment dari product cleannya nah ini teman-teman saya pengen lihat nah itu cantilannya ya atau si hobnya tuh produknya dari HIPAA itu ada tabung pneumatiknya lah itu angin kita lihat bagian di sisi penumpang dulu ya sisi penumpang kita lihat nah wow wow damn mewah bung sini ada satu kali lampu ya di bawah lampu terus dia ada eh handle di sini juga nah ini handlenya terus dia ada satu kali speaker dia ada lampu juga di sini teman-teman handlenya tulisan Scania tuh ya Scania ya mewah teman-teman ya terus dia handlenya gambar itu nya apa namanya ini ada handlenya 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 untuk bagian itu nya pada saat memang di pintu ya terus ini cover bagian bijakan ya ada covernya juga oh iya sini ada lampu teman-teman lihat tuh ya kan dalam kecil kita lihat bagian dalam nah ini attachment tambahannya teman-teman nah ya attachment tambahan di belakang nah ini untuk porsi di bagian belakang ya ada empat seat ya nah ya dua dua tiga empat empat seat empat seat dia sistemnya fix nah bawah ya jadi sistemnya fix ya paduduknya ya udah dipasang juga eh ini ya dipasang juga safety belt nah ini untuk eh amresnya ini bisa di setel teman-teman dari sini sini bisa di setel kalau untuk headrest nya dia langsung nyatu ke empat-empatnya juga ya jadi bisa ngangkut empat orang nah itu mungkin filter kalau nggak barang-barang yang lain sih nggak tahu lah bagian cover kemudi ya dia ada cover ini di langsung ke engine ya ini ya ini cover langsung ke engine kemudian terus bagian atasnya teman-teman damn mewap tool nah tuh ada lampu-lampu juga di bagian atas udah ada lampu terus dia ada handle nya juga terus lampu-lampu ya ambilan lampu kalau untuk cover bagian belakang ada cover aja sih kayak gini covernya bagian belakang kita masuk ya Nah sorry sini ada juga lubang teman-teman kalau misalkan emang ada tumpahan air apa-apa ya dia ada satu kali lubang kayak gini Oke kita lihat bagian dalam nah tuh ya bagian dalam kayak gitu ya ntar kita lihatlah ya bagian bagian situnya bagian kemudinya ya ini bagian eh tempat engine bisa dibuka kan bisa dibuka ntar masuk ngeliat area engine nah itu lihat ke panel panelnya dan lain-lain ntar kita lihat bagian kemudilah tuh peratur seatnya ada tulisan XD tuh B bawahnya kita lihat bagian depan oke kita lihat dulu nah oh nah ini yang tadi ya teman-teman ini bagian pintunya ini handle nya terus ini ada ini juga untuk mirror nya elektrik sistemnya ini locknya ya sini udah ada untuk apapun terangan oke coba kita lihat bagian depan sih kita lepasin tas ke dulu berat bro ini bagian depan ya teman-teman untuk passenger seatnya passenger seatnya untuk headrest nya dia nyatu teman-teman kita coba ini udah pakai pneumatic nggak ya oh iya dia udah pakai pneumatic bro ini ya teman-teman lihat ya aduh ini sorry kelihatan terus ya dia udah udah pakai elektrik semua dia tuh bagian sisi penumpang pintunya dia ada motor pocket terus ada speaker ada lampu sampai kayak belakang terus sama ininya ya Chrome ya handlenya ya terus ini untuk wiper wiper lagi untuk mirror atau mirror lagi untuk kaca kabin sorry untuk kaca pintunya ya ini untuk turunin atau naikin turunin naikin oke ini untuk locknya nah oke nah itu kalau untuk sisi penumpang dia ada dua kali sorry ada dua kali kisi AC itu dua terus ada cup holder disini kalau untuk bagian dashboard nah disini ada teluran angin juga ini dashboardnya ada cekukan ya jadi ada cekukan kayak gini gitu terus bagian atasnya disini ini ada satu kali lampu aduh nggak fokus bro sekali ini ada lampu ini ada lampu 2 jadi bukan satu ini ada gini ada ada damilah box dami ini dami juga terus eh kalau ini kebalik ya jadi kalau untuk ngambil send visor nya ini ngambilnya dari depan ya teman-teman depan kesini tuh ya nah di bagian sini ini dia ada box tuh laci ya laci terus di bagian sini ya teman-teman sih nah bagian sini ada cekukan satu lagi juga ya buat taruh-taruh barang kita baru lihat di bagian sisi sopir ini teman-teman secanggih apa ini ya kan kita lihat yuk Aduh nih bagian sisi sopir ya bagian sisi sopir dia udah ada panel LED ya yang tulisannya sekalian ya infortiment sistem dia udah ada sistemnya juga ya jadi udah kayak gini ya canggih lah terus dia udah ada sistem penggeraknya sistemnya ya dua WD apa empat WD dan lain-lain ya ya di sini udah ada di dia paketnya perputaran aja sih ini terus untuk gisih ada gisih AC terlalu USB audio jack sini terus ini lever nya terus di sini juga ada port charging dan lain-lain ya sini ya sudah dua kali cup holder untuk sistem parking brake nya ada tuasnya sebelah kan itu ya di bagian dashboard keyboard ya parking brake nya emergency eh emergency rating ya lampu ya Nah ini kalau untuk sistem transmisi dia high-low ya teman-teman nih biar teman-teman lihat ntar dulu nih ya Hai dengan low ya jadi dia sistemnya teman-teman kayak gini nih teman-teman pengen lihat tuh ya kan nah ini bagian kemudi ya terlihat bagian kemudi tuh bagian kemudi be empuknya teman-teman empat duduknya nah ini ada eh emblemnya disini ya ini ini senghorrent nya terus ini untuk eh ktcs ngomong eh eh RC ngomongnya jadi untuk kita itu ngatur kecepatan kita mau rata-rata dimana jadi ini untuk naikin sui naikin nurunin ya sini nah ini dummy di sini di sini ada seleksi button nah ini untuk panelnya kayak gini teman-teman nih ya tuh kalau untuk tampilannya Oh hidup ya mungkin di situ ya tuh tuh ya kalau untuk panelnya kayak gini ya teman-teman sampai ada 120 oke ada kisih AC juga di sini terus kita buka dulu lah ngap mas bro nah kalau untuk eh handlenya eh handlenya posisi pedalnya ini untuk pedalnya teman-teman jadi ini tugas rem ini rem ini gas ini untuk kopling ya di bagian sebelah kiri terus apalagi di sini ada juga handle di sini kalau untuk di bagian sopirnya nih jadi untuk posisi lemnya di sini juga untuk suitnya jadi untuk posisinya lampu juga ya naik turunnya jadi atur sini ya tijas jadi bisa diatur ketinggian berapa tuh nih ya ini untuk pintu kaca pintu ya eh kaca pintu ya itu handlenya sama ada speaker ada posisinya eh door pocket eh door pocket ya door pocket lah sini ada lampu juga ya bagian sebelah kanannya ini ya lampu tuh untuk bagian pengemudi bagian atasnya sih ini teman-teman bagian atasnya kayak gini ini ada harus ada ID ya teman-teman jadi kalau untuk skania seri terbaru dia ada ID jadi dia bisa masuk ke sini tempel itu tahu operatornya namanya siapa nrp nya berapa atau memang eh istilahnya bukan nrp sinip lah nomor induk pegawai langsung ya gini ini untuk send visornya bisa ditarik ya sama ada dua kali lampu juga di sini sini bagian atasnya kabinnya skania dan untuk bagian sini nah dia untuk eh bagian sini ya ini bagian sebelah kanannya untuk ratingnya untuk bagian sebelah kiri tuh ntar kita lihat nah tuh ya tuh air wipernya juga ada sini juga sini oke gitu ya ntar kita lihat bagian sisinya kalau bagian di tiket pintu oke kita ambil tasku dulu bro tasku ini masalahnya catul di belakang lagi bro bro Astaga tuh tasku disitu bro kita lihat di bagian luar oke nah disini juga ya jadi di bagian pintu dia ada tulisan tuh Sweden dia ya ini jadi ini seri-serinya kabin tipe apa serinya apa ada semua disini tuh tulisannya skania bro oh ada tulisannya juga sini banyak tulisan skania ya kan tuh halo kondisinya kita tutup kita tutup pintunya bong ah itu aja ya teman-teman lumayan hampir berapa lama itu tadi review keliling di unit eh skania ini ya skania versi kren truck p360 xt di sini seputar tambang mengucapin terima kasih jangan lupa like subscribe dan share kalau ada masukan silahkan monggo di komen-komen di kolom komentar kalau ada masukan silahkan terima kasih yang udah nonton jangan lupa like subscribe dan share sampai ketemu di video video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati